Beralih ke berita lainnya pemirsa, terdapat berbagai peristiwa penting bagi umat muslim saat memasuki bulan Rajab. Salah satunya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Besar Muhammad SAW. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat komplek Permata memperingati Isra Mi'raj dengan menggelar solawat bersama pada 1 Rajab 1443 Hijriah di Masjid Al-Hakim Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murug Pudak. Beginilah suasana warga Permata 19 atau Jemaah Masjid Al-Hakim dalam memeriahkan bulan Rajab untuk mengenang peristiwa penting Isra Mi'raj, Nabi Besar Muhammad SAW. Perayaan Isra Mi'raj diisi dengan bersolawat bersama dan cerama agama mengenang kisah sejarah peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj. Cerama agama dibawakan orang asli Tabalong, yaitu Dr. Haji Miptahu Rahman L. Banjari. Memulai ceramahnya, Guru Miptahu Rahman L. Banjari bercerita banyak tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan perjalanan luar biasa Nabi Besar Muhammad ketika mendapatkan perintah sholat. Dalam ceramahnya, Guru Miptahu Rahman L. Banjari juga menceritakan tentang dasyatnya sholawat yang mampu memberikan ketenangan dan solusi terbaik saat sedang kesusahan atau dalam masalah ketika menjalani kehidupan di dunia. Berbanyak sholawat, man aksa hukum sholat, man aksa hukum sholat dan adaya, aksa hukum majelisan berjalanan. Orang yang paling banyak membaca sholawat itu paling dekat, jadi bukan yang nanti dengan aku di hari ini. Sholawat ini solusi. Apapun masalah dengan sholawat menjadi solusi jalan keluar. Sebelum menutup ceramahnya, Guru Miptahu Rahman L. Banjari mengingatkan selain sholawat, ibadah yang wajib juga harus dijalankan dengan baik dan benar sebagai tanda cinta, kasih, dan pengabdian kepada Sang Maha Kuasa. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.